Let's ask here the resource letters from Nazar. Surat kepada janda miskin di Kanesah Perempuan yang sungguh baik hati, salam damai. Engkau tidak mengenalku. Pada sore itu saat engkau datang ke Kanesah, aku dan murid-muridku sedang duduk di Serambi. Lokasi itu cukup strategis untuk melihat orang-orang di sekitar. Engkau segera menarik perhatianku. Pakaianmu yang menandakan statusmu sebagai janda. Sandalmu pun sudah usang, serta perhiasanmu yang tidak seberapa. Anak dalam pelukanmu pun mengenakan baju yang biasa-biasa saja. Engkau mungkin memiliki anak lain, karena aku melihat tanda-tanda kerja kerasmu pada wajah dan tanganmu. Penampakan memang sangat kontras dengan mereka yang berpakaian megah dan bagus, apalagi dalam hal pemberian persembahan. Mereka memberikan persembahan dalam jumlah besar, sungguh berbeda darimu. Aku tahu bahwa engkau tidak memiliki banyak harta melalui suara dua keping koin yang engkau jatuhkan ke dalam kotak persembahan. Tidak seperti yang lainnya yang menoleh ke kanan-kiri dahulu sebelum memasukkan persembahan ke dalam kotaknya. Engkau malahan mengadahkan kepalamu sebelum engkau memasukkan uang. Seakan-akan engkau berseru kepada Tuhan agar ia menerima persembahan kecilmu itu. Aku melihat ada sesuatu yang lebih lagi. Aku melihat kedamaian di wajahmu. Sebuah rasa damai yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang memiliki kepercayaan akan Tuhan yang maha mulia. Pada awalnya aku ingin mendekatimu untuk menanyakan adakah yang dapat aku bantu saat engkau masuk dan kemudian menghilang di tengah-tengah jemaat. Aku tahu bahwa engkau bersama dengan Bapakku yang juga menjagamu dan seluruh anak-anakmu. Tidak perlu lagi bagiku untuk ikut campur. Para muridku sangatlah terkejut saat aku membicarakanmu di hadapan mereka. Salah satu dari mereka bahkan mengejarmu untuk memeriksa apakah benar perkataanku tentangmu. Aku ingin murid-muridku belajar dari engkau bahwa menyembah dalam kebenaran tidak bergantung pada apa yang dilihat orang namun pada apa yang berada di dalam setiap hati manusia. Kami segera meninggalkan kanisa. Para muridku sudah cukup mendapatkan pelajaran pada hari itu. Aku berterima kasih kepadamu dan aku memuji Bapakku untuk memberkatimu dan seluruh anak-anakmu. Yesus Sang Penyembuh. Amin. Alah Bapak Sungguh besar kasihmu Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku Sungguh indah ku menjadi anakmu Hidup dalam kasihmu Kasih yang tak ternilai Tak sanggup aku Membalas kasihmu Hanya ini Bapak Yang ku bisa Bapak Bapak terimalah Persembahan hatiku Nyanyian pujian kepadamu Ini diriku Jadikanlah alatmu Terimalah Bapak Terimalah Bapak Persembahan hati Terimalah Bapak Terimalah Bapak Alah Bapak, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapak yang ku bisa. Bapak terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu, terimalah Bapak persembahan hatiku. Bapak terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu, terimalah Bapak persembahan hatiku. Terimalah Bapak persembahan hatiku. Terima kasih telah menonton!